Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, buka suara soal penyebab menurunnya kinerja ekspor biodiesel yang anjok hingga 70%. PIT, Dirjen EBTK Kementerian ESDM Jisman P. Futajulu mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena berbagai tantangan bioenergi dalam negeri, termasuk teknologi, ekonomi, infrastruktur, berkelanjutan suplai, hingga keberterimaan masyarakat. Tantangan keterbatasan lahan untuk ditanami bioenergi yang berhadapan dengan isu konservasi alam juga perlu diselesaikan dengan melibatkan seluruh stakeholder, khususnya dari sisi hulu. Dari sisi ekonomi, industri bioenergi menghadapi tantangan biaya produksi yang seringkali lebih tinggi dibanding energi fosil dan keterbatasan insentif yang dapat diberikan pemerintah. Ketua GAPKI Edi Martono menyatakan bahwa ekspor produk sawit di Indonesia didominasi oleh produk hilir, termasuk biodiesel, komoditas sawit untuk pangan, dan oleosemikal. Volume ekspor menurun karena pertumbuhan ekonomi negara pengimpor yang kurang baik dan peningkatan suplai minyak nabati lainnya. Produksi selama tahun 2020 sampai tahun 2022 relatif stagnan, tetapi pada 2023 sedikit lebih tinggi dari 2022, antara lain karena adanya penambahan luas areal kelapa sawit selama tahun 2017 sampai tahun 2020 seluas 540 ribu hektare, dengan 260 ribu hektare menjadi areal tanam tahun 2017 hingga 2020. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofoil Indonesia, Aprobi Ernest Tunawan mengatakan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan penurunan ekspor biodiesel tersebut, terutama dengan rencana pelaksanaan program B40 yang diharapkan dapat menyerap kebutuhan domestik. Meskipun ekspor ke Uni Eropa turun karena adanya UU anti-deforestasi dan pajak impor, Aprobi tetap optimis bahwa kapasitas untuk B40 masih bisa terpenuhi. Namun, jika harus naik lagi hingga B50, dengan menurunnya lahan dan produksi sawit, hal ini akan sulit tercapai. Terima kasih telah menonton!